Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang tujuh kunci utama yang harus dipahami dalam membangun sebuah hubungan yang sehat, bahagia, dan langgeng. Setiap hubungan, baik itu antara pasangan, keluarga, maupun sahabat, selalu memerlukan fondasi yang kuat agar dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan. Fondasi tersebut meliputi banyak aspek seperti komunikasi yang jujur dan terbuka, rasa saling menghargai, serta kemampuan untuk memahami batasan dan kebutuhan satu sama lain. Jika Anda penasaran dan ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana cara menciptakan hubungan yang didasari oleh cinta yang tulus, persetujuan yang jelas, serta rasa saling menghormati, maka pastikan Anda menonton video ini sampai akhir. Karena di sini, kami akan membahas semua langkah penting yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memahami batasan satu sama lain. Langkah pertama yang penting dalam membangun hubungan yang sehat adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai batasan satu sama lain. Setiap orang memiliki area privasi, preferensi, dan ketidaknyamanan yang mungkin berbeda. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk membicarakan secara terbuka tentang hal-hal apa saja yang membuat mereka nyaman atau tidak nyaman, serta harapan-harapan yang mereka miliki dalam hubungan. Dengan saling memahami batasan tersebut, pasangan dapat membangun fondasi hubungan yang lebih kuat dan saling menghargai. Yang kedua, komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah landasan utama dalam sebuah hubungan yang sehat. Ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran atau perasaan, penting untuk bisa membicarakannya secara tenang tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Komunikasi yang baik tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian, serta memberikan ruang bagi pasangan untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. Dengan demikian, masalah kecil dapat diselesaikan sebelum menjadi lebih besar, dan kepercayaan satu sama lain dapat terus tumbuh. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan adalah elemen penting dalam hubungan yang memerlukan waktu untuk dibangun, dan setiap tindakan kecil dapat berperan besar dalam memperkuatnya. Misalnya, dengan konsisten menepati janji, mendukung pasangan dalam situasi sulit, dan menghormati komitmen yang telah disepakati bersama. Kepercayaan yang dibangun dari waktu ke waktu akan menciptakan rasa aman dalam hubungan, di mana kedua pihak merasa dihargai, dilindungi, dan tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan atau kecurangan. Hubungan yang didasari kepercayaan cenderung lebih harmonis dan tahan terhadap cobaan. Keempat, menerima persetujuan. Persetujuan adalah fondasi yang sangat penting dalam setiap bentuk interaksi, terutama dalam hubungan romantis. Setiap keputusan, terutama yang melibatkan hal-hal penting atau pribadi, harus diambil dengan persetujuan bersama. Ini berarti, tidak ada satu pihak pun yang memaksa pihak lainnya untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka setujui. Menghormati persetujuan menunjukkan bahwa pasangan saling menghargai dan memahami bahwa kebebasan memilih adalah hak masing-masing individu. Tanpa persetujuan yang tulus, hubungan dapat menjadi tidak sehat dan penuh ketegangan. Yang kelima, yaitu menghormati keputusan. Menghormati keputusan pasangan adalah salah satu cara menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dengan perasaannya. Setiap individu berhak untuk membuat keputusan atas hidupnya sendiri, dan dalam hubungan yang sehat, keputusan ini harus dihormati. Meskipun terkadang keputusan tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan atau keinginan Anda, penting untuk menerima dan mendukung pilihan pasangan tanpa ada tekanan atau paksaan. Dengan begitu, hubungan akan lebih harmonis karena didasari oleh penghargaan terhadap kebebasan dan otonomi masing-masing individu. Berikutnya, kesabaran adalah kunci. Kesabaran adalah elemen yang sangat penting dalam setiap hubungan karena tidak semua hal dapat atau harus diselesaikan dengan cepat. Terkadang, pasangan membutuhkan waktu untuk memproses perasaan mereka, membuat keputusan, atau memperbaiki masalah yang ada. Memberikan ruang dan waktu bagi pasangan untuk berkembang sesuai dengan ritme mereka sendiri adalah tanda penghormatan dan cinta yang tulus. Kesabaran juga membantu menghindari konflik yang tidak perlu karena dengan memberi waktu, seringkali masalah dapat diselesaikan dengan lebih baik. Yang terakhir, yaitu menunjukkan rasa sayang. Mengungkapkan rasa sayang tidak harus selalu dalam bentuk kata-kata yang besar atau tindakan yang dramatis. Bahkan, hal-hal kecil seperti memberikan perhatian saat pasangan berbicara, menawarkan bantuan dalam situasi sulit atau sekadar menunjukkan apresiasi untuk hal-hal sederhana bisa sangat berarti. Tindakan-tindakan kecil yang konsisten ini dapat menunjukkan seberapa besar Anda peduli. Setiap pasangan mungkin memiliki cara yang berbeda dalam menerima dan mengekspresikan cinta sehingga penting untuk memahami apa yang membuat pasangan merasa dicintai dan dihargai baik melalui kata-kata maupun tindakan. Dalam hubungan yang sehat, saling menghormati, komunikasi yang jujur dan persetujuan adalah fondasi yang kuat. Cinta yang tulus tidak pernah memaksa, melainkan selalu menghargai keputusan satu sama lain. Dengan video ini, kita mengutamakan hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang, di mana persetujuan dan komunikasi selalu menjadi landasan utama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami bagikan dapat membantu Anda dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten berharga lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.